Jendengan itu, rumusan jendengan itu menyalahi kak edap pola berpikir, aku fotorokan Iya, itu kan menurut kamu Loh, menurut ulama ini Saya katakan, saya bertanggung jawab Nakluh itu hati, ku menguluh Kami simpulkan Mengenai untuk subah yang bagaimana hukum menguburkan mayat sebagaimana deskripsi di atas Ini jawabannya tidak diperbolehkan Nah, sedangkan cara yang benar Ini boleh memakai sunduk atau boleh dinaklu Ini sampun sudah satu jam Ini dalam aturaken Bapak Musohe Terima kasih Yang belum selesai kan tinggal solusi Solusi kita buat satu Kalau kurang ya dua Kalau kurang ya tiga Sebagai Di kuburan yang tidak ada airnya dan dikubur di kuburan lain tadi Ini sebuah pilihan-pilihan Sebab Ini yang ahli ngurus janazah Teman saya ini Loh, ini kanan keri oke ini Sama ini Sebenarnya Israel hampir datang Tapi melihat orangnya kok tidak menadah Ini takut Terus kesimpulannya pun Kita ambil dua saja Satu Tetap dikubur di situ Diberikan kotak Berarti untuk menghindarkan Hadkan lehormatil mayat Pilihan kedua Tidak dikubur di situ Tapi harus Susah payah Menggali kubur kembali Di tanah pekuburan yang tidak ada Airnya Yang saya uniki Memang bener tahhir atau murotap kewajibannya Kenapa nih? Kewajibannya itu apakah tahhir Boleh memilih dari awal Atau murotap? Sssss Bibas Nah soalnya Ibarat yang ada di Sarwaninya itu Kesannya itu Sunduk itu Opsi kedua Basanya Jadi yang awal Lebih baik naklu Karena sunduk ketika tetapkan di situ Akan tergenang dengan air Ini ada potensi juga hadkan Kalau itu hanya sebatas yang terbaik Enggak artinya Kewajibannya belum boleh kesunduk Apakah memang khilaf Ada yang mengatakan Ini enggak boleh kesunduk langsung Harus kena klu Kalau itu memang khilaf Kita cantumkan semua Ya kan belum ditahkik Kami juga belum tahu ini apa khilaf Terus sekali lagi Saya mushoheh hari ini Tidak level kalau dibat dengan peserta Tadi perumus Enggak boleh dibat Katanya mushoheh yang harus dibat Saya di situ Tadi Itu bagaimana Lagi hebatnya untuk berikut Terus Ini yang bisa kami Terus keelam Ini yang sepuh katanya Sepunti Kulau ulangi Bolehlah Kalau mushoheh yang api Enggak 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 Haram Karena sama-sama Hadkan Pake sunduk Yang konsekuensi hukumnya cuma makro Karena termasuk biya ulmah Maka seharusnya menggunakan pola pikir Ahavudororan Maka wajibnya bukan mukhoeyyar Maka menjadi murotap Didahulukan Doror yang lebih sedikit terlebih dahulu Yaitu dengan cara Dikubur pake peti Mesti ngerti Boleh Terus Kulau ulangi Maka mushoheh yang saya Seperti Boleh Boleh Enggak Alhamdulillah Aku menganggapi Awakmu Enggak Boleh Boleh Jendengan itu Rumusan jendengan itu Menyalahi Kaeda Pola perpikir Iya itu kan menurut kamu Lu Menurut ulama ini Saya katakan Saya bertanya Pertanyaannya Naklu itu Maklu hatku mengubur Maklu hatku itu Mengikuti madhab shafi'i Hanafi tidak Loh Kalau dari awal Konsepnya ibaratnya Semua tadi Menggunakan madhab shafi'i Jangan dicampur-campur dulu Anda kalau menawarkan konsep Shafi'i dulu Bagaimana Murotap atau mukhoeyyar Baru kalau anda Pengen mencari solusi Madhab yang lain Misalkan tadi Ngotun namanya Salah Ngotun Oke Jadi kalau kita kembali ke Deskripsi masalah Pertanyaannya kan hanya Bagaimana hukum Tindakan masyarakat Dalam Deskripsi Di atas Tapi Sohibul hasilannya Kurang Kesepakatannya adalah Oke Kesepakatannya adalah Haram Ini disepakati Ini Disepakati kan Nah Wama makin nonton Pertanyaan Susulan Ya kita coba lagi Kita coba lagi Haram Dengan alasan Takbir yang tadi Dibaca oleh Bapak Muswaheh Tadi itu Karena Dianggap Disitu Dari awal Sudah tidak ada Hormatan Liljanazah Tidak 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 Nah itu dulu Kemudian tahapan-tahapannya Monggo kita cari Solusinya Tidak Tidak Karena tidak ada Takbir yang jelas Saya tadi Sudah Rembukan sama Gus Kawsar Ini juga tidak menemukan Solusinya Jadi Kapan sih Kok Kapan sih Harus Naklu ilah Mahalin Ahor Kapan sih harus pakai sunduk Ini tidak ketemu Ya Alah Panjirnya juga dalam Tahap kesimpulan Ini Merotap Ini Karena melihat Disana Ada Itu Atul Mal Itu Atul Mal Disini Hukumnya Makruh Tapi Iza Lam Yahtaj Dalam kondisi ini Hukumnya bagaimana Saya tanya Dalam kondisi Seperti ini Dalam kondisi seperti ini Tidak menjadi makruh Cuman Hukum asal Yang menjadi Pokok pertimbangan Ahfud Loren Mestinya Pakai sunduk Niku Lebih diutamakan Ketimbang Naklu Sebab Kalau hukum asal Hukum awalnya Naklu itu sendiri Sudah haram Pada yang mengatakan Haram Loh Loh Untuk pola pikir Yang asoh dulu Mungkin Bahwa Naklu Asoh 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 Ini yang saya sendiri Sebagai Apa ya Peserta Basmasa Ilawas ini Kok tidak ada Takbir sore Tidak wani Ini sudah Rananya itu Istihaji Ya Jadi Apakah Harus Karena sunduk Mengapa sunduk Mengapa ada naklu Jadi ulama tidak merinci Ini dipikir mana Naklu 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 Sendiri Ini sunduk Didahulukan Ini satu Di sana Bagaimana 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 Ini juga Persoalan Oleh Fiki Kan diperhitung Nah Naklu Kondisi seperti ini Malah repot Karena Tidak mungkin Makam Kampung 1 Dimakamkan Terutama di daerah perkotaan Jelas haram itu Kalau tidak ada warga Tidak Tidak punya Kartu Kakas tempat Ini tidak boleh Langge Oleh karena itu Justru lebih Utama Melihat realnya Makanya kita umumkan saja Kita umumkan Kita umumkan Apa ada Kita catat apa adanya Bahwa Pemakaman Dengan kondisi Makam seperti hukumnya haram Kecuali Satu Pakai sunduk Atau Dan Atau Atau Dipindah ke tempat Yang lebih aman Dalam Menjaga Hormatul Mait Mulai Mulai Kedawan Debatannya Kasun Dibon Fateh Untuk Sementara Gitu saja Cekap Women Dibon 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 Jangan